Sharing masalah kepada orang lain, ketika kita punya masalah, kita jadi stress, kita mungkin membutuhkan telinga, telinga orang untuk mendengar masalah kita. Kadang-kadang mungkin orang lain juga nggak tahu atau nggak bisa menyelesaikan masalah kita, tapi ya kita tetap bisa sharing sama mereka itu tuh sangat membantu banget. Hi guys, welcome to my channel, it's Mihan Chandra. So, di episode kali ini aku akan sharing tentang 5 tips menjaga kesehatan mental selama pandemik ini. Kenapa sih aku pengen bikin atau pengen sharing tentang kesehatan mental ini? Karena aku secara pribadi juga kayak mungkin sempat ngerasa stress, kayak depresi atau down yang mungkin juga teman-teman kalian juga mungkin ngerasain. Karena sekarang kan keadaan lagi down banget dan ya kenapa aku pengen sharing tentang ini. Sebenernya it's normal gitu kalau misalnya kita ngerasain sedih, depresi atau stress. Cuma yang jadi bahaya itu kalau kita cepat-cepat untuk self-diagnose, kalau misalnya kita itu depresi, bipolar, atau misalnya ngerasain sesuatu hal yang kayak cepat-cepat mendiagnosa diri sendiri. Kalau misalnya kita itu ngerasain hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau misalnya kita ngerasain hal seperti itu, it's okay not to be okay. Jadi kayak kita tuh nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasain hal-hal yang down seperti itu sebenarnya normal. Yang jadi permasalahan itu kalau misalnya kita lihat di google, kita googling terus kita ciri-ciri orang depresi atau misalnya bipolar segala macem. Dan kita meng-diagnosa diri kita sendiri kalau kita mengalami hal yang seperti itu. Yang which is dimana itu adalah kesalahan besar. Kita bisa bilang kalau misalnya kita itu depresi, stress, atau mental illness segala macem itu kalau misalnya kita udah ke psikiater atau ke psikolog untuk mereka yang meng-diagnosa kita seperti itu. Nah aku sendiri juga mau sharing tentang hal ini, gimana aku menghadapi kalau misalnya aku lagi down, sedih, angry, lagi marah, atau lagi segala sesuatu yang normal itu sebenarnya itu wajar. Nah gimana aku menghadapinya? Terus juga disini aku pengen sharing, jadi kayak misalnya di WHO itu, kesehatan mental adalah kondisi di mana kita bisa. Yang pertama, menyadari potensi diri kita sendiri. Yang kedua, menghadapi daily stress. Yang ketiga, yaitu bekerja secara produktif. Yang keempat, yaitu menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Ya daily stress itu yang aku gak akan ngebahas, yang nomor dua yaitu menghadapi daily stress itu yang dimana kita ngerasain banyak hal yang sesuai, gak sesuai dengan ekspektasi kita atau di luar sana kan gak semuanya smooth. Nah disitulah gimana cara kita menghadapinya. Aku punya lima tips. Yang pertama tuh aku berusaha untuk berpikiran positif. Karena kenapa harus berpikiran positif? Berpikir positif itu harus diusahakan. Karena dunia ini kan sebenarnya udah negatif. Dan kita harus mengusahakan untuk berpikir segala sesuatu itu ya harus positif. Karena kalau misalnya diri kita gak mau membangun positif itu, siapa lagi yang akan membuat segala sesuatu itu menjadi normal atau menjadi kembali positif. Jadi segala sesuatu itu emang harus diusahakan. Diusahakan untuk berpikir positif. Dan terbukti kalau manusia itu memang bisa diciptakan untuk bisa beradaptasi dengan segala macam keadaan. Bagaimana kita untuk survive dengan keadaan ini. Dan segala sesuatu itu tidak selamanya. Dan kita pasti akan melalui semua ini. Yang kedua yaitu kenali penyebab apa yang membuat kita depresi atau down atau stress. Jadi sebenarnya kita harus tahu apa sih yang membuat kita tuh depresi. Apa yang membuat kita agak stress. Atau apa yang membuat kita sedih atau down. Ya mungkin kita sangat mudah untuk empati sama orang yang atau simpati sama orang yang teman-teman kita yang sedang berduka. Atau yang sedih. Tapi kita gak gampang untuk empati dengan kesenangannya orang. Dengan impresinya orang. Kita lebih susah untuk ikut senang dengan kesenangannya mereka. Itu sebenarnya manusia lebih susah. Lebih mudah untuk kita merasakan sedih ketika orang lain sedang berduka. Jadi ya mungkin kita harus mengenali apa yang membuat kita depresi atau down. Dan memulai untuk mengontrol itu semua. Misalnya contohnya ya kayak. Kalau misalnya kita gak siap untuk follow orang. Atau kita mengikuti orang dengan misalnya mereka. Kemewahannya mereka. Mereka ikut setiap naik pesawat. Naik bisnis kelas atau first class. Dengan kemewahannya mereka yang dishow di sosial media. Dan membuat kita sedikit iri hati. Atau kita pengen menjadi seperti mereka. Atau kita ternyata gak mampu. Ya udah. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Supaya gak menjadi seperti mereka. Dengan salah satunya mungkin dengan tidak mengikuti kegiatan mereka. Dengan mengunfollow atau tidak mengikuti kegiatan lagi. Yang salah itu ya memang bukan mereka. Karena itu it's blessingnya mereka sendiri. Ketika mereka bisa survive dengan hal-hal yang mereka punya. Ya itu ada berkatnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak seperti mereka. Terus kita mencapai. Atau menginginkan yang seperti mereka. Akhirnya kita menjadi depresi atau down. Stress dengan mengejar apa yang sebenarnya kita gak punya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu masih banyak di luar. Jadi kita harus tahu apa yang membuat kita depresi atau down. Dan kita mulai untuk mengontrol bagaimana kita untuk tidak terlaut dalam hal itu. Yang ketiga mungkin berusaha untuk produktif. Karena mungkin selama pandemi ini di rumah aja. Di rumah juga kayak misalnya kita gak ngapa-ngapain. Jadi banyak banget pikiran negatif. Banyak banget hal-hal yang gak sesuai. Yang biasa kita lakuin di hari-hari biasa. Jadi kita gak produktif. Jadi akhirnya kita juga punya perasaan-perasaan yang muncul. Yang seharusnya gak kita pikirin. Jadi kita pikirin ya kita berusaha untuk produktif. Jadi contohnya mencoba mencari hal-hal baru yang pengen kalian coba. Misalnya biasanya kalau aku nih. Aku biasa gak jarang banget masak. Dan mungkin dulu gak bisa masak yang gimana-gimana banget. Tapi sekarang kan jadi bisa lagi mencoba untuk belajar masak. Meskipun ya ada salahnya atau ada gagalnya. Tapi it's okay. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan fun. Dengan enjoy. Dengan enjoy misalnya juga bisa belajar bahasa. Atau belajar sesuatu hal yang kamu gak ada target gitu. Untuk kamu bisa menjadi misalnya belajar melukis. Untuk bisa jadi lukis profesional. Ya gak usah. Kalian coba aja dengan membeli cat air. Dengan membeli hal-hal yang kalian gak pernah lakuin. Tapi itu untuk for fun. Atau untuk menambah skill kalian. Atau untuk membuat self healing kalian menjadi lebih baik. Gitu aja sih. Terus yang keempat mungkin sharing masalah kepada orang lain gitu. Karena mungkin ini yang membuat aku juga salah satu yang membantu gitu. Ketika kita punya masalah. Kita jadi stress. Kita mungkin membutuhkan telinga. Telinga orang untuk mendengar masalah kita. Kadang-kadang mungkin orang lain juga gak tau. Atau gak bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi ya kita tetap bisa sharing sama mereka. Itu tuh sangat membantu banget. Sangat membantu. Dan itu juga akan membantu kita untuk menyembuhkan dari rasa-rasa ketakutan. Dari rasa kecemasan kita. Karena kita punya teman yang mau mendengarkan. Tapi ya memang sekarang tuh agak berhati-hati untuk bercerita kepada orang. Karena juga memang gak semua juga teman-teman bisa dipercayai. Tapi ya kita harus punya teman-teman atau siapapun yang mau mendengarkan kita. Segala pelukesah kita. Ya memang gak harus semua diceritain. Tapi lumayan membantu untuk bisa sharing kepada orang lain itu. Yang kelima yaitu mungkin ini agak berbeda. Karena buat aku pribadi yaitu dengan memberi. Yang kelima itu memberi. Kenapa memberi? Karena mungkin ada kesenangan sendiri ketika kita atau ketika saya pribadi bisa memberi kepada orang lain. Mungkin memberi itu gak harus dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Hal-hal yang simpel. Mungkin seperti sekarang memberikan satu masker kepada orang lain. Atau misalnya membantu galang dana di donasi-donasi yang ada. Yang dimana itu bisa membantu orang. Itu pun kadang-kadang efek kekitanya jadi membuat kita jadi self-healing lebih bahagia lagi. Karena kita bisa menolong orang. Karena kita ini gak sendiri. Di luar sana juga masih banyak yang lebih membutuhkan. Atau mungkin keadaannya lebih parah daripada kita sendiri. Jadi ketika kita merasa depresi atau down. Kita bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan disanalah kita pribadi yang gak merasa. Kalau kita itu sebenarnya sendiri loh. Dan disana tuh banyak orang yang lebih down daripada kita. Jadi ke kita sendiri ya. Kita ternyata gak ada apa-apanya nih dibandingin orang lain. Ya itu sih. Nah itu dia tips dari aku. 5 tips menjaga kesehatan mental. Yang bisa aku sharing kepada kalian. Mungkin juga kalian bisa bantu lagi disini. Kalau misalnya kalian teman-teman ada inputan, komen. Supaya teman-teman yang lain juga tetap sehat mental. Gak cuma fisiknya doang. Fisik harus juga selalu sehat. Tapi mental kita juga harus selalu sehat. Pikiran kita juga selalu dijaga. Supaya ke depannya juga kita jadi semakin baik lagi. Semakin positif lagi. Untuk bisa sharing ke teman-teman disini semua. Thank you for watching my youtube channel. Jangan lupa untuk di klik subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Di luar sana kan gak semuanya, semuanya, apa maksudnya? Gak semuanya smooth. Karena kenapa harus berpikiran positif? Karena sehakan. Karena kita pasti akan berusaha. Kita pasti akan setiap naik pesawat Bisa survive dengan Untuk tidak terlaut dengan Jadi contohnya Kalau aku nih, aku biasa gak Dan Kan, tapi ya memang Emang Karena juga memang Mungkin ini Lebih down daripada kita Jadi Sampai ketemu di